Gak lagi orang zikir pengen merasakan getaran gitu ya. Nanti otomatis dia getar sendiri. Emang kalau gak nikmat zikirnya gak berzikir lagi? Kalau sholatnya gak usuh gak nyembah Allah lagi? Berarti ente menyembah nikmat, bukan menyembah pemberi nikmat. Itu bedanya ya. Selamat sesat. Terima kasih. Maksa gak? Manusia bisa mangsa? Buaya bisa makan manusia? Manusia bisa makan buaya? Ada hewan nelan manusia? Ada manusia makan hewan? Ada? Lantum kan tiap hari makan hewan. Kalau kita makan hewan disebut selera. Hewan makan manusia disebut eksiden. Kecelakaan, musibah. Teganya manusia kan buat istilah kan? Teganya kan kita buat istilah kan? Karena kita yang bikin, kita kolifahnya di muka bumi. Suka-suka kita bikin istilah kan? Makan temen. Ente buaya. Tapi itu bukan bagian dari istilah kita ya. Mana ada orang makan temen ya. Itu istilah-istilah bahasa. Bahasa yang sudah menjadi istilah. Yang tidak masuk kepada istilah falsafah. Jadi orang falsafah itu sebenarnya sangat lurus-lurus aja. Sangat lurus-lurus sekali. Mainnya di kata-kata semua. Makan itu melihat yang sering nyongol di TV. Dia main kata-kata aja dia. Kata, balik kata, balik kata. Balik kata aja. Pas main data, langsung mundur dia kan? Itu masih sama dengan tadi. Kekuatan yang menuntut untuk Gaza yang berada pada Kabit. Dia punya tugas sendiri. Disebut dengan Ruhan Tobi'i. Ruh Tobi'i. Tobi'i ya apa Tobi'i? Bukan Tabiat bahasa Indonesia. Oh Tabiat dia emang begitu. Bukan ini. Ya, nature. Tobi'i artinya sesuatu yang telah di Allah tetapkan pada dia. Ya, Ruh Tobi'i. Nanti di sini ada contohnya. Air itu Tobi'inya apa? Mengalir ke bawah. Betul? Api itu Tobi'inya apa? Tapi dalam Al-Qadidah halus sunnah. Api membakar bukan karena Tobi'atnya. Tapi karena Amrullah. Kalau Allah tidak perintahkan api membakar, dia tidak bakar. Maka di mata saya, saya sudah sering melihat orang debus. Itu biasa aja. Dari kecil, mainan anak-anak remaja di tempat saya itu debus. Di surau, bukan di padepokan. Bukan. Ilmu tarikat, ilmu zikir. Tapi yang dipakai untuk silat. Debus. Saya tidak belajar yang begitu-begitu sih. Cuma tekniknya dikasih. Ijazahnya dikasih. Namun tidak kita praktekkan. Saya mikir, cukup lah Nabi Ibrahim gitu. Tapi sampai sekarang guru kita masih hidup yang itu. Yang ngajarin debus itu masih hidup. Sekarang beliau sudah jarak juga ngajarin itu. Dia lebih senang suluk naqshobantiyah. Lebih nyaman katanya. Alhamdulillah. Jadi Ruhan Tobi'ian. Ruh Tobi'i. Ini beda lagi. Ini beda istilah dengan Syabdul Qadir Jilani ya. Beda. Syabdul Qadir Jilani mengurai sampai Ruh Jasmani. Beliau ini lagi menjelaskan Ruh Jasmani ini. Ruh Jasmani tadi ada Ruhan Hayawanian. Ada Ruhan Tobi'i. Tobi'i itu necurnya api panas. Necurnya api membakar. Itu keliru. Yang benar necurnya api panas. Ada pun membakar belum tentu. Kalau panas iya. Jadi panas dan membakar itu dua hal yang berbeda. Tanah itu dasarnya panas apa dingin? Di dalam tanah itu. Udah pernah belum tinggal dalam tanah? Pernah melihat gak ada liputan laut. Es. Es itu ternyata bisa menyalakan api. Ayo. Ternyata dunia ini kebalik-balik toh. Jadi gak mesti apa yang kita lihat secara kasat mata indera itu yang benar. Air turun atau benda kita lempar ke atas turun. Itu karena gravitasi bumi atau karena berat masanya? Berat bendanya? Tuh kan. Orang ribat sudah berbeda pendapat. Yang mana yang benar? Itu dua aliran loh. Di angkasa enggak bisa ngawang. Kalau di angkasa enggak bisa ngawang. Benar. Emang bisa ngawang? Hah? Jadi? Gravitasi atau berat? Gravitasi. Mungkin dia kalahnya dulu. Atau dua-duanya ya kan? Jadi Ibn Sina itu Didatangin seorang sufi. Kata si sufi ini Sufi ini gak belajar filsafat. Ibn Sina ngerti tasawuf. Apa kata si sufi? Eh Sina Kamu orang yang bilang Bahwa Benda kalau naikin ke atas Dia ditarik oleh bumi Bukan oleh Perintah Allah Wah gitu Coba kamu lihat Saya lempar batu Dia gak turun-turun Benar Dilempar batu Siu Gak turun-turun Itu batu Apa kata Ibn Sina? Itu Khorikul Adha Itu bukan hukum Adhi Dalam ilmu wakidah ada hukum Adhi Hukum Adhi itu hukum Tobi'i Hukum Nature Yang kita sebut Sunnatullah Apa yang kita sebut? Sunnatullah Jawabannya di sini apa? Adatnya Sunnatullahnya Inten Lempar ke atas Pasti jatuh ke bawah Ini gak jatuh-jatuh Itu kenapa? Karena di dalam dirimu Ada suatu energi Yang menghalangi dia turun Ya Kalau dizohirkan Misalnya kita lempar ke atas Dia nyangkut di jaring Misalnya aja kan Dia jaringnya gak dizohirkan Ibn Sina cedas Kalah juga tuh Sufi Maka Sufi kalau gak belajar persahabat Teler juga Diajak debat Gak nyambung Menghancurkan menolak bagian dari sifatnya Lalu ada energi Yang tidak ada pada binatang Kecuali sekedar insting Tapi ini ada pada jasad kita Musawwirah Mewalidah Namiyah Yang dapat menangkap Memori sesuatu Mengingat sesuatu Jadi mengingat itu ternyata Antum ngecek ke data yang ada di kepala Apa yang pernah dilihat Oleh karenanya Otak ini hanya bisa Mengingat sesuatu yang dilihat Otak tidak mampu Mengingat Allah Karena otak tidak pernah melihat Allah Jadi jangan coba-coba Mikirin Allah Gila pasti ya Otaknya pecah itu Ya jadi senewen Tengkoraknya masih oke Dalamnya udah hancur Itu kejadian pada orang-orang Yang gila-gila belajar tentang Tuhan Karena dia belajar tentang Allah tidak jalur tasawuf Yang mu'tabar Maka belajar tasawuf Mesti yang bersanad Kepada Rasulullah S.A.W Mewalidah Data campur data Muncul sebuah teori Nah ini hebat manusia Ya kan Antum baca buku Beberapa buku Muncullah sebuah kesimpulan Benar gak Itu cuma manusia yang bisa gitu Hewan Ada potensi di kepala dia Musawwirah Mewalidah Tapi kecil sekali Jadi otaknya hewan itu Tidak mempunyai kekuatan Tasawur dan Tawalidah Dan Tanmiyah Tanmiyah itu tumbuh Seperti manusia Otak manusia Maka otak kita ini besar sekali Otak kita itu sanggup Dia tangkap dulu Lalu dia lahirkan Suatu kesimpulan Lalu dia tumbuhkan Namia Orang-orang yang sudah melatih seperti itu Hafal Analis Abstraksikan Hafal Analis Kemudian Munculkan teori baru Itu yang disebut Ente insan hakiki Kalau gak Kal'an'am Sama dengan Binatang ternak Itu perbedaan kita dengan Binatang Maka Mustahil Kera Kalau kita nerima teori evolusi Terserah Antum tidak terima Ini anggap saja Antum terima nih Teori evolusi Kera yang kromosomnya 48 Lalu manusia Ini kan 46 Tau gak kromosom Tidak mungkin Sikra Melakukan Eksperimen terhadap dirinya sendiri Ya masuk ke lab Labnya mana Dulu kan gak ada Gak mungkin Mesti ada intervensi Itulah Allah Raka Allah yang menintervensi Kalau kita mau terima Untungnya saya Belum terima-terima amat Selain dari Kekuatan yang Yang tertancap Di dalam diri itu Khuddam lil jasad Dia menjadi Pelayan bagi tubuh Bagi jasad Betapa banyaknya Bahasa Melayu Bahasa Indonesia Berhutang ke bahasa Arab Tadi jisim Kuah Kekuatan Kolbu Ya kan Syahwat Apa tadi Godop Godop Masuk ya Tolib Gizi Goza Jasad Khuddam Khidmat Ya kan Sama kan Kita Ngambil semua dari mereka Baki Bako Bahasa Melayu Bahasa Melayu itu Baki itu Baki Jadi guru-guru saya Lalu Mana yang Baki Mana yang Baki Yang tersisa Wal Waljasad Khadimur Ruh Al-Hayawani Jasad itu Khadamnya Pelayannya Ruh Hayawani Lianuh Yakbal Kuwa Anha Karena Jasad Menerima Kekuatan Dari Ruh Hayawani Dan dia Bergerak Tergantung Gerakan Dari Ruh Hayawani Yang saya Maksud Adalah Gerak Dari Nus Jadi Si Ruh Hayawani Dia Dari Jawah Nus Kita Kata beliau Tadi Apa Ini Potensi Potensi Sudah Hilang Dia Ada Potensi Potensi Kekuatan Kekuatan Kuah Kuah Tadi ada Beberapa Macam Potensinya Apa Kuah Tolibah Kuah Muharrikah Kuah Kuah Sakinah Ya Ada Tiga potensi Disini Ya Apa Tadi Tolibah Bukan Mahasiswa Artinya Bukan Mahasiswi Muharrikah Penggerak Terus Sakinah Kuah Kuah Ini Berkhidmat Kepada Siapa Jasad Jasad Berkhidmat Kepada Siapa Ruh Hewan Hayawani Ruh Hayawani Ruh Hayawani Berkhidmat Kepada Jauhar Nafs Itulah Yang disebut Hakikat Insan Maka Semakin Dia mengenalkan Dirinya Semakin Dia Tinggi Tapi Kalau hidupnya Cuma Begini Gini Jasad Jasad Dia Rendah Terus Ya Ini Yang disebut Jauh Harnas Ini Dari Mana Amrullah Maka Amrullah Itu Bernama Manusia Gitu Jadi Tidak heran Kalau Si Syed Abdul Qadir Jilani Sering Mengekspos Kalimat Ini Al Insan Siri Wa Nasir Ruh Insan Itu Jadi Ilham Yang Didapat Oleh Syed Abdul Qadir Jilani Insan Itu Syed Aku Rahasia Aku Dan Aku Adalah Rahasianya Insan Itu Dia Ya Tidak Berlebihan Kalau kita Lihat Dhalikal Johor Al-Kamil Al-Ford Johor Yang Sempurna Itu Inti Yang Sangat Sempurna Itu Al-Ford Yang Tak Terurai Satu Al-Lon Yang Tak Terurai Apa Beda Ahad Dengan Fard Sama-sama Artinya Satu Ahad Lasani Lahu Kalau Wahid Ada Sani So Kalau Kalau Ahad Tidak ada Sani Dua Esa Tidak ada Duanya Kalau Wahid Maka boleh disebut Yang kedua Wahid Yang pertama Kalau Kalau Ahad Yang Yang utama Tunggal Tunggal Sedangkan Ford Apa Ford Dia Tidak disebut Tunggal Dia Sedebut Sendiri Maka Saya Menerjemahkan Ford Itu Mungkin Tidak Sama Tapi Ini Pemaksaan Terjemahan Alone Dan Unik Entah Cocok Logi Entah Beneran Ahlinya Begitu Toyota Ngasih Mobil Terbaiknya Al Ford Cocok Logi Al Ford Dalam Ilmu Huruf Meskipun Ford Tapi Kalau Ingin Sempurna Dia Mesti Pakai Alif Lam Jadi Di Alam Sana Semua Nama Allah Pakai Alif Lam Allah Alif 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 Bukan Cocok Logi Itu Emang Cocok Belum Rezeki Belum Rezeki Tapi Allah Sudah Kasih Al Ford Disini Namanya Jauharul Ford Itu Lebih Canggih Dari Toyota Lexus Dan Semuanya Yang mana Jauhar Yang Fard Yang Sumpurna Ini Tidaklah Keadaannya Laisa Min Shahn Illa Kecuali Tadhak 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 Itu Mengingat Yang Dia Ingat Jadi Jauhar Nafs Ini Dia Bisa Mengingat Yang Dari Sini Bisa Mengingat Yang Dari Bawah Ini Kita Sebut Ulya Yang Ini Kita Sebut Sufla Ini 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 Menerjemahkan Hina Tapi Ini Strata Strata Jiwa Asfala Safilin Terendah Alam Terendah Itu Semakin Nyata Semakin Tampak Semakin Dapat Diindrakan Dia Semakin Safil Semakin Rendah Semakin Dia Mengenal Dirinya Yang Imateri Yang Metafisik Bahkan Melewati Metafisika Dia Semakin Sempurna Semakin Tinggi Si Jauhar Nafs Ini Dapat Mengingat Yang Sana Dapat Mengingat Yang Sini Maka Yang Disebut Uzkurullah Ingatlah Allah Mustahil Dengan Otak Ini Oleh Karenanya Saya Jamin Antum Kalau Zikir Pake Otak Yang Banyak Muncul Memori Kehidupan Sehari Hari Jadi Kalau Zikir Kelihatan Adi Lagi Ke Cairo Terus Pulang Ya Ngapain Nanti Cairo Pas Kita Lagi Sholat Terafi Lagi Pengen Apa Pengen Motor Baru Pas Lagi Zikir Terbayang Wajah Wajah Yang Bening Cakep Cakep Jangan Ganteng Itu Wajah Ini Semua Wajah Ini Semua Pengen Jalan Jalan Ke Gunung Pengen Jalan Ke Kota Ke Luar Negeri Ke Padang Pasir Orang Kalau Udah Capek Di Padang Pasir Carinya Gedung Udah Capek Di Gedung Carinya Padang Pasir Carinya Apa Bogor Kambalang Naik Gunung Lagi Itu Semuanya Alam Ini Alam Ini Jadi Kita Punya Memori Itu Itu Memori Materi Ada Memori Jadi Di Di Belakang Alam Ini Ada Alam Lain Yang Paralel Bergerak Bersamaan Itulah Alam Yang Kita Sebut Ulwiat Jadi Berdasarkan Dalil Surat Atin Itu Maka Ada Yang Disebut Manusia Sufla Ada Sufli Sufliyat Ada Manusia Yang Ulwiat Kalau Antum Berpulang Kepada Allah Belum Mengenal Jalan Yang Ulwiat Inilah Yang disebut Tersiksa Di Alam Kubur Nanti Dihakimi Gak Jelas Sampai Padang Masyar Dihisap Gak Jelas Nanti Orang Begitulah Yang nanti Disiksa Masuk Neraka Sebelum Masuk Neraka Itu Sudah Neraka Duluan Orang Tersesat Pegel Gak Ini kemarin Tersesat Makanya Pengajian Sebelumnya Kajian Kitab Sebelumnya Kan Gak Di Posting Karena Kepotong Di Tersesat Di Bumi Efeknya Luar Biasa Gimana Tersesat Di Alam Ini Jadi Jangan Main-main Kalau Ngaji Beginian Oleh Karena Itu Meskipun Ilmu Ini Sifatnya Ladun Wahyu Ilham Kepada Rasulullah Dan Wali-wali Allah Untungnya Ulama Kita Mereka Menulis Dalam Buku Yang Kita Punya Sanat Kepada Mereka Buku Ini Kemudian Bisa Secara Saling Saling Bersamaan Beriringan Dengan Alam Rohani Ini Lalu Kita Baca Ini Kayak Gitu Terus Jalan Terus Jadi Orang Kalau Nanya Apa Cara Mevalidasi Kebenaran Bahwa Ilmu Ma'rifat Yang Kita Buka Ini Benar Insya Allah Sohei Insya Allah Kita Bisa Cek Verifikasi Melalui Teks Teks Imam Imam Kita Terdahulu Gitu Untungnya Ada kitab Kitab Ini Tapi Ada Quran Selesai Sebenarnya Ya Sudah cukup Bagi Saya Belum Lagi Itu Cukup Bagi Kita Sudah Jadi Apa Kerjaannya Si Jawah Nafs Tazakkur Ini Sebut Uzkurullah Siapa Uzkurullah Jawah Nafs Mengingat Si Penghembus Yang Memiliki Rahasia Ini Jadi Jangan Heran Kenal Diri Kenal Ilahi Engkau Kenal Struktur Sufliatmu Rendahmu Materimu Dan Struktur Imaterimu Barulah Engkau Mengenal Dirimu Yang Sejati Baru Kenal Allah Subhanahu Wata'ala Wata'afuz Dan Menghafal Jadi Apa Mengingat Dengan Menghafal Itu Beda Menghafal Itu Itu Seperti Apa ya Seperti Yang dilakukan Oleh Kamera Dia Menghafal Gambar Apa Adanya Itu Taha'fuz Ya Kalau Tazakur Ada Rasa Yang Dia Bawa Jadi Beda Zikir Dengan Hafuz Hafalan Itu Menghafalkan Simbol Apa Adanya Kalau Zikir Mengenang Rasa Apa Adanya Beda Engkak Itu Bedanya Watafakkur Dan Tafakkur Berfikir Watam Yiz Pembeda War Rukyah Dan Visi Rukyah Itu Bukan Hanya Melihat Kalau Melihat Nazor Kalau Rukyah Dia Yang Melihat Jauhar Ini Kalau Basara Ain Kalau Memandang Ini Tapi Yang Memandang Ini Kalau Tidak Diperintahkan Jaruh Nafs Dia Tidak Bekerja Kalau Jaruh Nafs Sudah Dicabut Walaupun Matanya Ada Dia Tidak Lagi Basara Dia Tidak Lagi Memandang Maka Ketika Disebut Di Quran Latudrikul Absar Tidak Dia Dapat Dicapai Oleh Pandangan Dan Wah Wah Yudrikul Absar Wah Dalam Ilmu Isyarat Sufiyah Hua Jauhar Nafs Dalam Ilmu Tafsir Isyari Karena Jauhar Nafs Ini Adalah Sirullah Amrullah Inilah Baru Nyambung Dengan Hadis Imam Bukhari Hadis Kudsi Apabila Aku telah Cinta Kepada Hamba Cinta Itu Lebur Fana Jika Si Hamba Setelah Lebur Maka Basor Fana Lebur Yang Nyata Basorku Jadi Yang Memandang Allah Itu Ya Allah Itu Sendiri Paham Dikasih Nama Istilah Oleh Para Ulama Basor Rububiyah Basor Uluhiyah Itu Istilah Hujah 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 Itu Juga Yang Disebut Al Hak Al Insaniya Itu Istilah Aja Hujah Itu Juga Yang Disebut Hakikat Muhammad Hakikat Insan Al Al Muhammadiyah Disinilah Terjadi Selisih Fahamnya Saudara Saudara Kita Di Aceh Entah Penjelasannya Kurang Jelas Entah Ada Faktor Iri Dengki Entah Ada Salah Faham Saya Tidak Tahu Padahal Kalau Diurai Begini Sebenarnya Tidak Ada Masalah Teman Teman Kita Di Aceh Sesama Torikon Naksibandi Sesama Akhidah Syari Sesama Mazhab Syafi Sesama Pengikut Murid Dari Syekh Mudawali Kalau Faham Dia lah Jadi Namanya Tadi Apa Jadi Hakikat Ini Hakikat Insan Ini Ini Boleh Disebut Hakikat In Boleh Juga Disebut Hakikat Muham Latudrikul Absor Dia Tidak Lapat Dipandang Oleh Absor Fisik Mu Maksudnya Wahua Tapi Si Hakikat Wahua Yudrikul Dia Yang mendapati Pandangan Ini Semua Gitu Dia lah Yang meliputi Jadi Karena Allah Menghembuskan Amernya Sirnya Kepada Manusia Sir Itulah Yang Sebenarnya Melihat Ketika Manusia Itu Sadar Bahwa Dirinya Dari Sir Itu Barulah Dia Memandang Dengan Sir Allah Baru Zikir Itu Tidak Lagi Nyari Nyari Alam Lain Zikir Itu Hanya Kepatuhan Hamba Kepada Allah Allah Mengatakan Uz Guru Sebut Solat Ya Solat Aja Tidak Lagi Pengen Akses Alam Mana Otomatis Pasti Sudah ada Semua Di alam Diri Kita Sudah Tidak Lagi Orang Zikir Pengen Merasakan Getaran Nanti Nanti Otomatis Dia Getar Sendiri Ya Emang Kalau Nggak Nikmat Zikir Nggak Berzikir Lagi Kalau Solat Nggak Khusus Nggak Nyembah Allah Lagi Berarti Nt Menyembah Nikmat Bukan Menyembah Pemberi Nikmat Itu Bedanya Selamat Sesat